Intro Welcome back to Opinions Seperti yang tadi kita bilang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kania Cita Irlani Kania Cita Irlani, ini apa Man? Titlenya apa Man? Political vlogger Man Dan juga editor di Geotimes ya Umur berapa lo Kania? 22? 22, tapi wawasan political luar biasa Jadi kalo masih muda bukan halangan dong Yang mau punya opinion Soal kondisi politik Langsung aja Man Oke Kania, kita sekarang berada di Munaslub Partai Golkar Seorang nasional luar biasa Menurut lo seluar biasa Apakah kejadian di Golkar ini sehingga perlu gitu Cepet-cepet dilaksanakan Munaslub Biar beres lah intinya gitu Serusak apa sih Partai Golkar kalo menurut lo? Serusak lo katanya kan? Pernah ada ya, di suatu diskusi Gue sempet diskusi di Salihara waktu itu Ternyata ada orang Golkar disitu Terus dia sempet nanya ke gue karena gue orang media Dia nanya Mbak, sebenernya mungkin gak sih Imagenya Setnoff dibenerin? Oke Segera dilakukan restrukturisasi Besar-besaran gitu Nah, Pak Erlangga Hartato kan Hampir sudah pasti malah Disini juga udah posternya Bukanya Pak Erlangga semua Tapi kalo ada yang bilang gini menurut lo gimana? Ada yang bilang, oh masa calonnya cuma satu? Apakah ini sehat untuk demokrasi? Gitu-gitu gimana menurut lo? Itu fair ya Bahwa ada pendapat seperti itu Buat saya fair banget Tapi, maksudnya gini Dalam konteks ini Aku pikir memang sudah ada negosiasi ya Sebelum hari ini Di pleno kemarin itu kan Gak ada kayak gini Gak ada musyawaran gini gitu loh Gak ada voting Gak ada apapun Tiba-tiba diputuskan dengan cepat Biar cepat aja ya Biar cepat aja Itu gak mungkin kalo gak ada negosiasi sebelum itu So, make sense kalo ada yang tiba-tiba mempertanyakan Negosiasinya kira-kira Karena siapa ya Misalnya apakah Dari Organisasi Golkar misalnya DPD-DPD nya Atau ada campur tangan pemerintah gitu misalnya Karena AH kan Orangnya Jokowi gitu ya Menteri Kita bisa ngomong orangnya Jokowi gitu Menurut lo gitu? Kayaknya negosiasinya simply di pusat ya Maksudnya DPP Aku pikir ya Memang istana dengan Mau securing koalisi dan dukungan sih Dan dukungan 2019 mungkin gitu Sosok KH menurut lo gimana? Kalo gua liat-liat secara image bagus ya Maksudnya track recordnya clean I think gak pernah Ya dia punya pengalaman yang banyak di pemerintahan Dan bersih gak pernah ada kasus So kalo Golkar Ini kan disini tulisannya Menuju Golkar bersih Golkar bangkit Aku pikir That's the right choice For the image ya Maksudnya that's the right choice Kayak Karena itu bener-bener exactly Antithesis dari image orang selama ini Soal Golkar ya gak sih? Betul-betul Apalagi dengan kasus kemarin Dengan Pak Rocanto gitu ya Iya dan Golkar udah berkali-kali kan sebenernya Mendapatkan hantaman terkait image Sejak walaupun kita bicara set-noff Tapi sebelumnya tentu saja Ada kayak misalnya kasusnya Burizal Bakri dengan si Doarjo Misalnya sebenernya kan itu adalah Hantaman yang cukup lumayan Terhadap image Golkar itu sendiri Tapi gak ngaruh gak sih sebenernya Kalo pikir-pikir Nah maksudnya gitu kan Secara elektoral ngaruh gak? Enggak kan? Secara elektoral turunnya cuma Dia memang antara satu dan dua Satu dan dua aja dia Tapi aku pikir Hari ini masyarakat kayaknya lebih Aware ya terhadap politik Maksudnya orang-orang lebih participatif Dan lebih datang berisik Soal politik Terutama karena munculnya politisi-politisi bagus Kemudian Mungkin Golkar juga berpikir Gimana kalo pasar gue di masa depan hancur Karena kayak gini Karena orang baru yang lahir gitu kan Yang masih lebih muda gitu Dan belum ada politisi yang bener-bener Bagus dicintai populer Saat ini tuh dari Golkar ya kayaknya Kalau lo liat-liat Ada gak? Belum ada tapi Belum ada Mungkin Abis ini mungkin mulai 2018 Bahkan pada waktu pilkada Mungkin Golkar akan majuin calon-calon Yang memang Public friendly gitu ya Nah gue Mau nanya berikutnya adalah soal Impact dari Munas lo Golkar ini Dengan komposisi pengurus-pengurus yang baru Kepada peta politik Indonesia Pilkada tahun depan Sama Pilpres Pilek 2019 Gimana menurut lo? Oke Kalo misalnya terkait Pilkada Ini kayaknya Golkar masih belum bulat Di beberapa daerah Jadi Sebenernya kalo soal pilkada itu Sangat bergantung pada Figur yang dimajukan sih Sangat gak terlalu Terpengaruh oleh partai Kalo gue liat dari Yang selama ini terjadi Orang lebih Nempel ke figurnya sebenernya gitu Parti ID nya masih kecil lah Iya Orang gak peduli lah Background partinya Risma itu siapa Tapi gue suka gitu loh Jadi Orang kayaknya lebih ke figure Kalo pilkada ya Tapi kalo ke Pilek Memang itu kan tempatnya Orang memilih partai Gue rasa kalo Golkar Tiba-tiba Melakukan clearance Terhadap image-image Yang buruk ini Dan mereka muncul Sebagai sebuah identitas baru Dengan branding yang baru Gue pikir Mereka bisa menang sih Karena mereka sudah punya Basis masa yang besar Oke kan iya Sekarang nih prediksi Prediksi Abis ini kan ada beberapa Posisi penting di Golkar Yang harus ditentukan Misalnya Sekjen Sekjen menurut lo siapa? Munzir ya kayaknya Ibnu Munzir Oke Terus nah ini nih yang gak Gak kalah seru Adalah Posisi Ketua DPR Yang akan ditentukan Pas Ketok Palu Kalo menurut lo deh Kedua nama kan Tamsud, Tama Susatio Atau Aziz Walaupun kemarin udah Udah ditolak ya Agus Bumiwang Agus Bumiwang Agus Bumiwang juga ada Kalo prediksi Ketua DPR berat nih ya Ini pertempurannya Banyak sekali kepentingannya ya Antara orang yang dari sana Tebakan lo deh Kayaknya Akom lagi Adik Komaruhin Siap Ini bener-bener nama yang Dari tadi gak pernah kita belom Betul Betul Ya gapapa mungkin Siapa tau kan Orang kemarin juga Ada beberapa kebijakan Pasca AH Terpilih aklamasi gitu Yang ekstrim sebenernya Misalnya Penentuan Pembatalan Pembatalan Ribuan Kamil Jadi Calon Gubernur Dari Golkar Gitu sih Jadi kita tunggu aja Pasca Munaslup ini ya Pak Ney Dan Menurut lo ya Menurut lo seberapa Berpengaruh dan berperan sih Golkar Untuk menentukan siapa yang menang 2019 pada saat Pilek dan juga Pilpres Golkar udah mengaruh banget jelas Dia adalah partai Top 3 Yang punya basis masa yang sangat kuat Jadi saya pikir Kalau Golkar sudah koalisi dengan PDIP Aku pikir secure ya Oke Ya itu I think It's done Consider it's done By numbers itu gede masif ya Dan itu yang lagi diatur-atur banget nih Sama Presiden Oke Sekian Ngobrol-ngobrolan kita Thank you sudah join kita Di Opinion Kania Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Abis ini kita akan kejar Salah satu Anggota senior partai Golkar ya Yang kabar-kabarnya mau jadi Ketua DPR juga Salah satunya Salah satu yang digadang-gadang So Stay with us On Opinion